10 Potret Viral Anak Tukang Sampah Jadi Miss Universe 2022, Bug Barbie Hidup Belakangan ini, kisah Ratu Kecantikan atau Miss Universe Thailand 2022, mencuri perhatian publik Kisah hidup Anak mampu membuktikan jika latar belakang seseorang tidak menghalangi impian mereka Ya, Anak bukanlah dari keluarga kaya raya Orang tua Anak bekerja sebagai tukang sampah alias petugas kebersihan di Bangkok Setiap hari, ayahnya bekerja membawa truk sampah, sementara ibunya menyapu jalan Bahkan di luar pekerjaan sebagai penyapu jalan, sang ibu masih mencari tambahan dengan menjadi art alias pembantu Tak sampai di sana, Anak bahkan sering diejek dan dipanggil petik terbalik Miss Sampah petik terbalik oleh lingkungan sekitarnya Pernah dijuluki, Miss Sampah kini Ana Swayangam Iyam memenangkan Miss Universe Thailand 2022 Namun siapa sangka, Ana mampu mengubah nasibnya Kini, ia menjelma menjadi ratu kecantikan yang diagung-agungkan oleh masyarakat Thailand Penasaran seperti apa sosoknya? Simak potretnya berikut ini Belakangan ini, kisah ratu kecantikan atau Miss Universe Thailand 2022 Ana Swayangam Iyam mencuri perhatian publik Kisah hidup Ana mampu membuktikan jika latar belakang seseorang tidak menghalangi impian mereka Ya, Ana bukanlah dari keluarga kaya raya Orang tua Ana bekerja sebagai tukang sampah alias petugas kebersihan di Bangkok Setiap hari, ayahnya bekerja membawa truk sampah Sementara ibunya menyapu jalan Bahkan di luar pekerjaan sebagai penyapu jalan Sang ibu masih mencari tambahan dengan menjadi art alias pembantu Setiap hari, Ana hanya bisa menghabiskan waktu ditumpukan sampah Menemani sang ayah bekerja dengan truknya Bahkan penghasilan ayah dan ibunya terkadang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tak sampai di sana, Ana bahkan sering diejek dan dipanggil petik terbalik Mis sampah petik terbalik oleh lingkungan sekitarnya Namun siapa sangka, Ana mampu mengubah nasibnya Kini, ia menjelma menjadi ratu kecantikan yang diagung-agungkan oleh masyarakat Thailand Berkat kerja keras ayah dan ibunya Ana juga mampu menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Seni dan Sains Universitas Kasetsat Bahkan, Ana mendapat predikat sebagai lulusan terbaik Terima kasih telah menonton!